Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampan-nampayan Hari kedua pelaksanaan penerimaan peserta didik baru online di SMA Negeri 5 Banjarmasin Jalan Sungai Jinga Banjarmasin Utara dipenuhi warga Terlihat warga antusias datang ke bagian pusat pelayanan untuk berkonsultasi terkait PPDB online ini Dikarenakan sebagian dari mereka masih ada yang belum memahami penerimaan secara online tersebut Hari kedua pelaksanaan penerimaan peserta didik baru online di SMA Negeri 5 Banjarmasin Jalan Sungai Jinga Banjarmasin Utara dipenuhi warga Terlihat warga antusias datang ke bagian pusat pelayanan untuk berkonsultasi terkait PPDB online ini Dikarenakan sebagian dari mereka masih ada yang belum memahami penerimaan secara online tersebut Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin Muhlis Ta'uin Weh Takuni Prima TV besokan selasa 28 Juni 2022 Memadahkan pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran baru 2022-2023 Peserta didik yang akan diterima sebanyak 320 orang yang akan menempati 10 rombongan belajar Menurut Muhlis Ta'uin, Wahini yang mendaptar melalui online sudah mencapai 380 peserta Ini membuktikan binat warga untuk menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 5 Banjarmasin saban tahun terus meningkat Muhlis Ta'uin menyatakan, petugas bagian pelayanan informasi selalu siap membantu bagi calon peserta didik baru Dan keadaan memahami terkait tata cara pendaptaran online ini Ini adalah rutinnya tahun ajaran ya Bahwa kami di SMA Negeri 5 Banjarmasin Dua melaksanakan VPDB Saya menyediakan peraturan dan juknis dari Dinas Pendidikan Dan kemudian dari Provinsi Kalan Selatan Bahwa tahun ini kita buka pendaptaran dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Dan beberapa jalur dari jalur zonasi yaitu jarak tempat unyal, afirmasi, kemudian prestasi, dan mutasi pinta orang tua Untuk yang paling banyak diminati? Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan paling banyak diminati karena ini semua jalur punya peluang Cuma memang proporsi untuk jalur zonasi itu lebih banyak kita buka 50% dari total kapasitas kuota yang kita terima Kemudian afirmasi itu 15% Kemudian afirmasi 5% Kemudian prestasi itu 30% Dan sisanya kalau masih ada kuota kita buka dengan jalur pindah orang tua Selama dua hari ini berapa sudah data yang masuk Pak? Data yang terakhir kemarin kan 380-an yang masuk Dan ini yakin ini masuk belum saya cek lagi panitia Berapa siswa yang diterima Pak? Yang kita terima sekitar 320 Sudah hampir anulah? Ya dengan romba sekitar 10 romba Sementara itu penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 5 Banjarmasin melalui jalur zonasi 60% Jalur afirmasi bidang akademik maupun non-akademik 15% Jalur prestasi dan jalur perpindahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!